Bikin lapar? Laper terus! Siapa nih yang sukanya kulineran yang kuah-kuah membunca? Kali ini Tesshanti dan Angie mau cobain soto ayam ambengan khas Jawa Timur atau lebih tepatnya Surabaya yang ada di daerah pisangan Pulau Gadung, Jakarta Timur nih. Kalau gitu, langsung aja yuk kita eksekusi! Untuk seporsi soto komplitnya, pertama-tama kita landingin soun ke mangkok. Lanjut ada ati ampelah, telur muda, uritan atau jeroan, kulit, dan daging ayam. Next kita kasih serbuk koya di atasnya, seledri, perasan jeruk nipis, dan telur. Terakhir tinggal kita sebor sama kuah sotonya yang full rempah dan membuncah ini besti! Terakhir tinggal di atas jeruk, selesai tinggal di atas jeruk, ya ampun Angie ternyata komplit banget loh. Iya semuanya. Sudah ada ayam, ada telur muda, kulit, kulit. Terlaki ampelah sampai kulit. Ini juga pakai kesukaan tetes nih, soun. Iya betul. Iya kan? Tuh. Nanti! Hai! Ini ada di sotoambangan Surabaya. Iya siapa ji yang ada di daerah pisangan Jakarta Timur. Iya kita coba kuahnya dulu yuk. Wah wah wah, pas diseruput kuah sotonya tuh langsung berasa full rempah banget loh besti. Ini kuahnya kental ya? Kental, lihat tuh teksturnya. Kental berbeda dengan soto-soto biasanya. Yang bening. Semuanya cantur. Ada angkora, hati angkora, kulit, segala macem. Ya Allah. Ini gurihnya dobel-dobel loh besti. Sekarang si kulitnya tuh aku rasa tuh dia tuh lebih tebel, lebih kenyal. Dan untuk yang ati angkora ini, si atinya. Dia gak ada aroma-aroma tau gak sih Teh? Aroma-aroma jerawan gitu. Ya ya ya. Dan yang dikuahin, nah ini gak ada. Waduh besti, seger banget. Karena kan memang sotoambangan atau Surabayaan itu terkenal sama koyanya ya Teh ya tuh. Tertanya mantep, mau. Segini cukup. Nambah lagi. 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 Nah udah cukup. Mantap lebih endok. Nanti mau racik-racik boleh. Sambelnya besti. Wow, sambelnya lumayan kental loh. Eits, jangan lupa diracik-racik nih sama koya dan persambelan duniawinya. Biar rasanya makin endok-surendok. Kalo makan yang berkuah-kuah tuh nasi tuh harus banjir. Iya bener. Iya. Langsung guyurin. Kita guyur. Yuhuu. Wow. Bener-bener isiannya Teh ya Allah. Makan pake nasi. Pake isian dari sotonya. So unik. Makan besti. Beuh, setelah diracik gini tuh rasanya semakin menyala besti. Ini tuh ada yang berbeda dari ususnya. Ini tuh ususnya gimana tuh? Udah diolah lagi. Ini dimasak lagi tuh. Usus sama si telur muda ini kan manggilnya Uri Tanteh. Oh jadi dia tuh barengan kesatuan ya. Si telur muda sama si ususnya ini tuh. Ya tuh besti. Hmm. Jadi ada isiannya gitu. Rasanya emang mirip-mirip sama si telur mudanya dalamnya ya. Isinya lembut. Hmm. Endol. Besti ya. Besti banget ini semuanya tuh ada bener-bener sekomplit itu besti. Biasakan cuma yang daging sama kulitnya gitu ya Teh ya. Tapi ini udah segala macem. Wuh, makan pake keripik tempe. Semua kondimennya tuh bener-bener nikmat. Gak ada yang mengecewakan sama sekali. Emang enak kalo sama keropaku jadiin sendok gini ya Teh ya. Iya betul. Mantep gitu besti. Besti jadi rasa kuahnya itu tuh ya. Bener-bener menonjol banget. Menonjol dari rasa. Ada rasa kunyitnya, gurihnya, terutama rasa si koyaknya itu tadi ya. Dan aku tuh suka banget karena dia tuh isiannya super mengguncah. Banyak banget ya. Jadi variatif, gak bosen, gak boring gitu. Jeroan dari ayamnya tuh diolahnya pintar. Jadi rasanya gak main-main nih besti. Hadududu, iki soto surabaya ane wenak tenan. Aku tuh suka banget sama ampela padahal tadi tuh udah ada ya arti ampelanya. Cuman berasa kurang. Berasa kurang ya. Jadi kita tambahin dari situ untuk kita pesen juga nih. Kita celup-celup dulu sih ampelanya ke kuah sotonya ya besti. Biar sih rasa-rasa kuah sotonya udah nyapur sama ampelanya. Besti tau gak sih soto ayam ambengan adalah salah satu makanan khas kota Surabaya loh. Berbeda dengan soto ayam dari daerah lainnya. Soto ambengan ini memiliki warna kuah lebih kuning pekat. Karena mereka memakai kunir dalam pembuatannya besti. Langsung aja lah kita kasih penilaiannya ya. Untuk soto ayam ahli ambengan Surabaya Cak tadi. Yang ada di syangan Jakarta Timur ya. Penilaiannya adalah... Bikin lapar abri.